Paroki Katedral Kristus Raja menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi ketua dan pengurus baru lingkungan periode 2022-2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Saferius Pahoman yang diikuti 22 lingkungan dan dipimpin langsung oleh Romo Paroki Kristus Raja Tanjung Karang, yaitu Romo Janto dan didampingi Ketua DPH Julius Suroso dan Wakilnya Joko Winarno. Romo Sujanto pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pada pembekalan bahwa ketua lingkungan menjadi pelayan Kristus yang bertugas melayani umatnya. Romo Sujanto juga berpesan agar KBG dapat berjalan dengan baik sehingga gereja semakin berkembang dan iman semakin tumbuh. Julius Suroso menyampaikan bahwa peran ketua lingkungan ke depan adalah bagian dari pengurus Dewan Pelaksana Harian dan diharapkan ketua lingkungan dapat menghidupkan KBG, komunitas basis gerejawi, yang ada di lingkungan masing-masing. Dalam kegiatan pembekalan tersebut dibuka ruang diskusi, antar pengurus lingkungan dengan pengurus DPH dan Romo Paroki sehingga persoalan-persoalan yang ada dapat dicarikan jalan keluar, ujar Julius Suroso selaku ketua Dewan Pelaksana Harian.